Komika Tanah Air, Ari Kriting dikenal masyarakat berkat kemampuannya dalam stand-up komedi. Baru-baru ini, ada hal lain yang membuat namanya diperbincangkan publik. Ya, dirinya diperbincangkan berkat kisah asmaranya bersama seorang pesinetron cantik, Indah Permatasari, yang sama sekali tak direstui orang tua. Ibunda Indah, Nursyah, keras menentang hubungan Indah dan Ari, karena dianggapnya sebagai sebuah petaka besar bagi keluarganya. Nursyah pun menangis terseduh-seduh, suaranya bergetar ketika menceritakan gadis manisnya itu telah terbuai rayuan maut seorang pria yang dianggapnya membawa pengaruh buruk. Dirinya pun menyesal telah mengizinkan Ari Kriting masuk dalam kehidupan putrinya dan menjadi orang yang dicintai oleh putrinya. Nursyah tak pernah menyangka jika kedekatan yang terjalin di antara Indah dan Ari justru membuatnya menjadi sengsara. Bagaimana tidak, Nursyah tak lagi bisa menghubungi putrinya itu. Bahkan Nursyah merasa bahwa perilaku Indah sudah di luar akal dan nalar hingga menyebut Ari telah mencuci otak sang putri. Nursyah menyebut semenjak berpacaran dengan Ari, perilaku Indah berubah drastis ke arah negatif. Sosoknya yang dikenal alim dan penurut kini tak lagi bisa direngkuh. Ia seperti tak mengenali putrinya sendiri. Lewat sambungan telpon, Nursyah pun membagikan keluh kesahnya yang ia rasakan kepada tim Insar. Saya tidak berlebihan, saya kepingin. Keluarga saya, saya yang merasakan bagaimana perubahan Indah Permatasari sebelum ketemu sama orang ini. Itu saja tidak ada yang berlebihan. Saya maunya Indah Permatasari sadar. Itu saja tidak sama. Jangan dibenci sama Indah. Indah aku itu anak baik. Indah anak baik. Indah ribuan orang di luar sana tidak sama dengan Indah. Cuma anakku ini dicuci otaknya. Ini kan lewat omongan saya. Biar suara saya saja. Diano, jangan dipelintir kemana-mana. Saya tidak mau bagaimana. Itu anak baikku itu. Saya mohon, jangan diapapain itu anakku. Itu anak baik. Saya tahu itu Indah. Saya tahu anak baik itu. Saya tahu 20 tahun. Ini kan hampir 22 tahun umurnya. Minta tolong sayangku. Saya ingin kembali anakku. Ya, Najib Solan mengajik puasa. Pulang ke rumah. Itu saja tidak berlebihan. Kalaupun berpacaran sama siapapun. Saya tidak mau. Itu kan urusan dia sudah dewasa. Tidak. Tidak mau bagaimana-bagaimana. Perubahan drastis yang dirasakan Nur Sabun membuatnya semakin menderita. Terlebih lagi, kini dirinya tengah sakit. Sehingga tidak bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan sang putri tercinta. Seperti sudah kehilangan cara, berkali-kali Nur Syah hanya bisa memohon agar Indah kembali ke pelukannya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ini sakit. Sakit. Coba saja bagaimana reaksinya. Atau bagaimana. Kan di luar sana, mau percaya dengan tidak percaya, itu yang terjadi. Sudah deh, saya itu kasihan indah aku. Itu indah kasihan. Dia itu sebetulnya telah keluarga. Dia tidak pernah berhenti cari uang. Walaupun tidak disuruh, dia cari uang. Dia cari. Bukan dipaksa. Dia sendiri mau cari uang itu. Dia sendiri mau jadi artis. Dulu banyak teman-temannya yang mau sama dia. Dibilang, Mami, saya tidak mau berpacaran dulu. Dia bilang, saya tidak mau. Bukan tidak mau berpacaran. Jangan dulu. Kalau Mami sudah senang-senang, baru berpacaran. Kalau sudah berpacaran, itu masalahnya beda, Mami. Telepon ini. Itu dia itu. Omongannya sama saya. Dia anak baik itu. Kekhawatiran itu berubah menjadi sebuah ketakutan. Nursyah bahkan sempat curiga jika putrinya itu bakal nekat terbang ke Irian Jaya meski tanpa restunya. Ia pun sempat mendatangi tempat tinggal hari di Jakarta untuk mencari putrinya untuk menggagalkan rencana tersebut. Orang yang Tante Masud itu siapa, Tante? Yang Tante bilang mencuci otaknya indah? Ya, siapa lagi? Ini yang si Keriting ini. Ini ya, yang keropnya. Ini yang bikin orang tuanya belum ajak kahwin ini. Sudah bikin rusuh. Sudah bikin anak ke sana kemari. Dia mau bawa lari ke Irian tanpa pamit. Dia belitikan anak saya tanpa pamit. Gitu semua kan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kasus Ari Keriting ini pun sontak membuat publik dan para penggemarnya begitu kaget. Komika asal Wakatobi ini memang jarang membagikan kehidupan asmaranya ke publik. Bahkan Ari Keriting diketahui tak menjalin hubungan dengan wanita manapun. Namun, Ari akhirnya terbuka kepada publik mengenai hubungannya dengan Indah Permatasari. Dalam unggahnya di akun Instagram pribadinya, dirinya menuliskan caption romantis pada foto yang menampilkan kebersamaan dirinya dan Indah. Sontak saja, foto dan keterangan tersebut berhasil mencuri perhatian warganet. Sayangnya, kini publik dibuat bingung dengan kasus yang melibatkan Ari Keriting, Indah Permatasari, dan Ibunda dari Indah Permatasari. Bagaimana tidak, kasus ini berkembang di hadapan publik bertepatan dengan perilisan film terbaru dari Indah. Hal itu pun membuat publik berpersepsi bahwa kasus ini hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak popularitas film yang tengah dibintangnya oleh Indah. Entahlah, hanya Tuhan dan ketiganya saja yang tahu mengenai kebenaran dari kasus ini. Namun, sebagai seorang entertainer sejati, ada baiknya untuk lebih bijak dalam mengambil sebuah tindakan untuk mendongkrak popularitas. Bukan dengan sebuah sensasi belaka, hanya untuk kejayaan sesaat. Terima kasih telah menonton! ini adalah settingan untuk mendongkrak popularitas filmnya, tapi sampai melibatkan orang tua ya. Tapi apapun itu, kita berharap sih bahwa kan kalau sebuah hubungan itu, bekal terbaiknya adalah restu dari orang tua. Semoga nantinya, kalau memang mereka adalah jodoh gitu ya, Ari juga bisa memberikan keyakinan kepada seorang tua untuk menerima gitu ya. Ibu, sabar ya Bu. Saya tahu banget rasanya bagaimana kalau anak itu nggak murut gitu. Mungkin ini cuma masalah komunikasi saja ya. Mungkin kalau bisa dipertemukan, ngomongin baik-baik, semua berjalan lancar. Selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Dara Warga Negara, seperti biasa kita akan memberikan informasi selebris tanah air maupun manca negara. Dan selanjutnya ini kabar yang tadi katanya settingan. Kalau yang ini hoax beneran gitu. Ini ada kabar dari Raffi Amanagita. Kemarin ada video yang katanya itu mirip Nagita dengan video-video syur gitu. Padahal ini adalah hoax semata dan akhirnya Raffi juga memberikan klarifikasi via akun Youtubenya ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bukan yang sebenarnya. Jadi ini cuma hoax aja. Dan nggak tahu nih apakah Raffi nantinya akan mengambil jalur hukum. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk pemirsa semua hati-hati tentang urusan yang satu ini ya. Sudah ada undang-undang mengatur semuanya itu. Jangan main-main dengan hal-hal seperti ini ya. Dan berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Tetap di Insert Pagi. Selamat menikmati.